Intro Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto telah membagikan 17 sertifikat hasil redistribusi tanah kepada masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan pada Rabu 31 Januari 2024. Rombongan disambut oleh Penjabat Sikda Kebupatan Mahadiun Sodik Heri Purnomo beserta Kepala OPD dan Forkopi Mcam Kesamatan Mejayan. Redistribusi tanah obyek reforma agraria atau torai yang berasal dari pelepasan kawasan hutan itu merupakan salah satu bentuk hasil reforma agraria yang dilaksanakan Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA untuk mengakselerasi program strategis nasional reforma agraria. Kita bersyukur hari ini kita bisa merealisasikan untuk menyerahkan sertifikat, baik sertifikat itu digunakan untuk perumahan maupun untuk perkebunan, untuk perekonomian mereka. Luas tanah yang kita serahkan dalam program Redistribusi tanah itu 7,70, 71 ribu ya 7,1 hektare. 7,1 hektare untuk 182 kepalaku warga. Kami harapkan dengan menerima sertifikat ini juga bisa meningkatkan perekonomian. Perekonomian bagi masyarakat desa Wonorejo. Mantan Panglima TNI tersebut menyebutkan masyarakat ditelah menempati tanahnya rata-rata hampir 40 tahun, bahkan ada yang sudah turun-temurun generasi ketiga. Perasaan bagi juga terlihat dari prasetia sidik seorang warga desa Wonorejo. Dirinya mengatakan telah menempati tanahnya hampir 40 tahun dan bersyukur telah mendapatkan sertifikat sehingga sudah tidak khawatir dengan tanah yang ditempatinya. Usai penyerahan di desa Wonorejo, Menteri bersama rombongan menuju pendopo muda gerha menyerahkan 1.094 sertifikat aset Pemkap Madiun terdiri dari 573 bidang dalam bentuk elektronik dan 521 bidang dalam bentuk analog. Selain itu diserahkan juga 63 sertifikat aset barang milik negara atau BMN terdiri dari 23 bidang berbentuk elektronik dan 40 bidang berbentuk analog. Sertifikat tanah elektronik merupakan bentuk dari transformasi digital serta komitmen kementerian ATR BPN dalam menerapkan konsep digital melayani atau DILAN. Penerapannya dilakukan secara bertahap mulai dari sertifikasi aset BMN, BMD, Badan Hukum, dan BUMN, rumah ibadah, dan tanah-tanah masyarakat pada kantor pertanahan yang telah siap menerapkan sertifikat tanah elektronik.